Nah caranya, kalau menyesalnya yang sesungguhnya itu gampang, kecuali menyesalnya bohongan. Kalau penyesalan serius adalah pertama, kalau ingin berbakti, mengabdi, mencari rido kepada orang yang telah meninggal dunia, telah mendahuluh kita, baik itu suami anda yang bertanya, atau mungkin itu istri anda, atau mungkin itu ayah anda atau ibunda anda atau saudara anda. Pertama adalah, jangan anda berdoa, kecuali anda bawa beliau dalam doa-doa anda. Jangan lupakan dalam panjatan doa, karena apa? Hadirnya beliau dalam hati anda, tanda penyesalan dan tanda ketulusan anda. Bukan hanya sekedar sebuah pertanyaan yang disodorkan, tidak. Memang anda merasa menyesal dengan suami anda, merasa menyesal telah kurang maksimal mengabdi kepada suami anda, anda tidak akan lupa sepanjang waktu. Hadirkan dalam panjatan-panjatan doa. Selalu. Orang tua dan seterusnya, selalu. Kemudian yang kedua adalah, jika anda mempunyai sesuatu, riski yang Allah berikan kepada anda, maka segera anda potong itu riski. Lalu anda berikan kepada orang tersebut, kepada suami anda. Jika itu suami, kepada ayah anda, jika itu ayah yang meninggal. Jadanya bagaimana? Ya, beliau-beliau tidak punya nomor rekening untuk ada transfer. Yang nomor rekening adalah masjid, moda pesantren. Anda kirim ke sana. Untuk nyantuni, fakiri miskin. Anda niatkan untuk orang tua atau suami anda tadi. Itu sebenarnya yang terpenting adalah penyesalannya itu yang harus kita gedekan. Semakin gede penyesalannya, semakin gede yang dikirim. Karena semakin gede, kalau nyesalnya biasa, maka ngasih hanya 1 juta. Terhenti penyesalannya gede menjadi 10 juta, semakin gede. Maka gedekkan penyesalanmu, agar besar upayamu untuk mendapatkan ridonya. Yang ketiga adalah, baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tersebut. Jika itu adalah suami, maka anak-anak suamimu dong. Biarpun mungkin bukan dari rahimu, wahai perempuan. Hati-hati. Biarpun bukan dari rahimu, mungkin dari wanita yang lain misalnya. Tapi bukankah itu adalah anak suamimu? Begitu juga seorang suami perlu memuliakan anak-anak istrinya. Kalau istri yang meninggal, kemudian dia menyesal. Biarpun itu bukan dari benihnya. Kan sebetulnya kan urus hanya dengan orang yang meninggal tadi. Juga kita perhatikan ibunya suami. Kita perhatikan ayah suami. Kita perhatikan saudara suami. Sebetulnya kan itu akan bentuk penyesalan. Tanda penyesalan. Maka yang ketiga adalah baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh suamimu tersebut. Jika yang meninggal orang tua anda, baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tua anda. Maka para ibu-ibu yang ditinggal suaminya meninggal dunia, maka pengabdian yang paling dahsyat untuk suaminya dan menghantarkan ke sorga tertinggi adalah merawat anak dengan penuh kasih dan serius dan benar. Jangan sampai seperti sebagian wanita waktu suaminya menikah, meninggal, menangis, menangis. Kayaknya menyesal, tak tahu hanya diem-diem. Harta anaknya, harta warisan anaknya dihabiskan sama dia. Ibu model apa itu? Kan anaknya punya bagian warisan dari ayahandanya. Sang istri, dia sebagai seorang istri dari suaminya mendapatkan bagian. Tapi karena dia ceroboh, ternyata harta anaknya pun dihabiskan. Ini ada model begitu. Katanya menyesal, 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 bagaimana nyakiti anaknya? Apalagi anak tirinya, bukan anaknya. Wah, mentang-mentang bukan anaknya, langsung wah, ini kacau ini. Ibaratnya begini, suami sudah punya istri. Isterinya meninggal, punya anak sudah, kemudian menikah lagi. Ini istri yang terakhir ini menemukan kematian suaminya. Jadi anak bawaan suaminya sudah tidak dianggap. Pembagian waris kacau. Eh, neraka ini perempuan. Kadang-kadang ada suami juga begitu. Mendingan dari seorang perempuan. Seorang perempuan sudah punya anak. Ternyata di saat istrinya meninggal dunia, lihat. Harta istrinya dihabiskan sama dia. Anaknya dari istrinya, yang bukan dari dia pun tidak diperhatikan. Wah, ini dosa-dosa besar begitu. Kuncinya sederhana. Kalau memang Anda memang rindu akhirat seperti babnya tafsir hari ini, sederhana. Anda tidak ingin sengsara di akhirat. Maka, berbaktilah. Maka baik, baiklah. Dengan orang yang dibaikin oleh suami Anda. Maka seperti itulah, wabarakat, ibu. Yang solehah, yang bertanya tadi. Kemudian juga program-program kebaikan yang dilakukan suami lanjutkan. Yang disenangin suami lanjutkan. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat. Anda masih bisa. Termasuk, mohon maaf, urusan pribadi Anda. Urusan pribadi, na'udzubillah urusan syahwat dan sebagainya. Suami soleh. Anda urusan syahwat harus tahu diri dong. Jangan sampai na'udzubillah liar. Banyak sebagian orang di saat suaminya meninggal, kepleset dalam kehinaan. Maka kalau memang Anda punya hajat pribadi, Anda boleh menikah kok. Tidak akan merus, bukan berarti itu tidak berbakti pada suami. Menikah dengan cara yang benar, halal, suami yang benar, pilihan sah. Karena kita ingin dilihat Allah, bukan dilihat manusia. Allah yang melihat seperti itu. Semoga Allah menjaga Anda semuanya.